Salam Indonesia, Anda menyaksikan berita terkini bersama saya Agus Jogatraya. Pembangunan pelabuhan Sanur saat ini menekati rampung. Dalam waktu dekat pelabuhan ini sudah bisa dioperasionalkan. Muncul sejumlah harapan agar pengelolaan pelabuhan ini juga memberi dampak terhadap sumber daya lokal. Tenaga yang diperlukan untuk operasional pelabuhan ini bisa direkrut dari warga lokal. Demikian pula pengelolanya juga mempertimbangkan pemerintah setempat. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar Iketut Seriawan mengatakan, pihaknya hanya sebatas membantu kelancaran proses pembangunan pelabuhan tersebut, sedangkan pelaksanaannya dilakukan pemerintah pusat. Bahkan untuk mengetahui progres pelaksanaannya ada di tangan KSOP Benoa. Pihaknya berharap ke depan saat operasional ada pemberdayaan SDM di daerah. Terlebih, kualitas SDM di wilayah Sanur dan Kota Denpasar sangat memungkinkan untuk bisa terlibat dalam hal itu. Apalagi pelabuhan Sanur ini termasuk kategori pelabuhan pengumpan lokal. Sebelumnya, Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi kembali melaksanakan peninjauan progres pengerjaan fisik pelabuhan Sanur ini pertengahan Oktober 2022 lalu. Peninjauan tersebut guna memastikan kualitas dan realisasi fisik sudah sesuai dengan target. Pelabuhan ini akan menampung 26 kapal sandar dengan jenis kapal wisata dan bobot maksimal 116 GT. Pelabuhan ini akan menghubungkan sejumlah tempat wisata di Nusa Penida, Nusa Lembongan, serta Nusa Ceningan. Asmara Putra, Bali Post melaporkan. Berita terkini bersama menyekapunegana patius ada balik keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV at News Bali TV. Tetaplah bersama Bali TV. Salam Indonesia.